Assalamualaikum Halo teman-teman Di video kali ini Ini akan mengolah sebuah nanas Ini menjadi seger banget Hanya dengan air panas Atau ke air Rebusan air Nah ini ada nanas Satu buah Dan disini ada Ini asam jawa Asam muda ya teman-teman Ini seger banget Nah ini saya akan olah Dan siapkan dulu untuk airnya ya teman-teman Nah ini ada kuali Saya tuangkan airnya Air setukupnya aja Nyalakan apinya Lalu masukkan Asamnya ya teman-teman Oh ya teman-teman mohon maaf Untuk ketidaknyamanan dari suara Soalnya di depan ada suara Pembangunan rumah ya Mohon maaf ya teman-teman Karena berisik ya Nah untuk manasnya Saya disini akan potong Potongnya Nah teman-teman seperti biasa ya Yang baru menemukan channel ini Asgar mendukungnya Dengan cara Disubscribe Like and comment Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar ini selalu bersemangat Membuat video-video yang lainnya ya Dan teman-teman juga Tidak akan ketinggalan Untuk menonton video terbaru dari saya Dan yang udah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Yang belum semoga punya krebenya Dan bisa sebanyak-banyak Nah ini Potongnya seperti ini ya teman-teman Nah ini udah dipotong Nah teman-teman Simple banget Disini ada bahan bumbunya Ini ada Cabai keriting merah Tiga buah Dan ini Ya cabai rawit Untuk cabai itu Pasional ya teman-teman Boleh pakai atau enggak Cabai rawit merah Dan ini kunyit Satu ruas kecil Dan bawang merah Bawang keting ya teman-teman Seperti ini ya Terus Dan tambahannya disini ada Daun salam Dan satu batang seraya Ini saya akan ulap ya teman-teman Nah teman-teman Ini udah saya ulap Dan saya akan tambahkan garam sekitaran Ini dua sendok teh ya teman-teman Supaya lebih lembut lagi Saya biasa sih ulap Nggak pernah dikasih ini Garam ya Jadi langsung aja Tapi ini biar lebih lembut ya teman-teman Karena ini biar terlihat Nggak banyak Ini ya Rempahnya ya Nah teman-teman Ini udah Mendidih dan udah digodokin Untuk asemnya Sekarang langsung masukin Nanasnya ya teman-teman Masukkan juga Serai sama Daun salam ya Nah ini untuk buminya udah Lembut Lalu masukkan ya teman-teman Ini masukkan ke air yang Sudah mendidih Yang berisi nanas Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga Selalu sehat ya teman-teman Teman-teman Lagipada masak apa Ya untuk hari ini Nah ini ya teman-teman Nah teman-teman Disini saya ada Gula jawa ya Satu gula lebih Dari kepingannya Lalu saya tahan Menambahkan Kalau di jamur sedikit saja Ya teman-teman Kira-kira Seujung sendok teh ya Nah teman-teman Jangan lupa untuk Dikoreksi rasa dulu Ya Untuk asem pedasnya Ini udah segar banget ya teman-teman Udah pas sih Buat saya udah pas Jadi yang kalau untuk rasa Boleh lagi Ke selera Masing-masing ya teman-teman Ini udah pas Udah tinggal nunggu Meresap aja Nah ini udah Matang ya teman-teman Matikan dan siap Disajikan Tindahkan ke tempat Yang Mangkok gitu ya Nah teman-teman Ini Segar banget rasanya Bikin melek mata ya Jadi Kalau teman-teman Ada ikan Boleh ditambahkan dengan ikan ya teman-teman Lebih mantap Nah jadi Ini Seperti ya teman-teman Kempahnya Ya ke bawah Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Dari awalnya ke akhir Semoga videonya bermanfaat Dan sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencobanya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya teman-teman Selamat mencobanya